Terima kasih pemirsa masih bersama kami, Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Kepulauan Riau menggelar pelantikan pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Kepulauan Riau di Angsanari Saur Bintan pada Minggu 19 Desember 2021. Dalam pelantikan pengurus Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Kepulauan Riau, ketua terpilih periode 2021-2024, Dr. Muhammad Rizko. Diawali dengan bersepeda bersama Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Pip Rimbal Sarahian Warso, Sekretaris Bidang Organisasi Dr. Jaya Ariheryanto Effendi, serta seluruh pengurus IDAI Cabang Kepri, kegiatan diisi dengan pembacaan naskah pelantikan pengurus dilanjutkan dengan pengucapan janji pengurus IDAI Cabang Kepri, Serah terima kepengurusan IDAI Cabang Kepri periode 2017-2021 kepada pengurus IDAI Cabang Kepri yang baru periode 2021-2024. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan penyematan tanjak oleh Ketua Umum IDAI Pusat yang ditandai dengan pemindahan tanjak dari Ketua IDAI Cabang Kepri yang lama, yakni Dr. Erman, kepada Ketua IDAI yang baru, Dr. Muhammad Rizko. Ya, jadi kami dari pengurus pusat Ketan Dokter Anak Indonesia mengucapkan selamat bertugas kepada Ketua IDAI Cabang Kepri yang baru. Mudah-mudahan kita bisa bekerjasama dalam memerangi musuh kita bersama, yaitu angka kematian dan angka kesakitan dari bayi dan anak-anak kita, serta juga angka stunting, dan bisa bersama-sama meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan anak Indonesia usia 0-18 tahun. Dan juga jangan lupa jaga kekompakan, supaya kalau kita kompak, maka tugas sebesar apapun kita akan mudah selesaikan bersama-sama. Tapi kalau kita sibuk berantem, susah menyelesaikannya. Tapi saya banyak berharap karena IDAI Cabang Kepri ini sangat kompak, dan itu modal besar untuk sukses di masa kebangunan ini. Kita akan mencoba untuk meningkatkan lagi profesionalisme daripada dokter anak yang ada di Kepulauan Riau. Ketujiannya yaitu untuk meningkatkan keilmuannya, untuk bisa menekan angka mortalitas dan juga morbiditas daripada anak Indonesia, sehingga anak Indonesia bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Hadir pada kesempatan ini Ketua IDAI Kepri, Dr. Rusdani, beserta pengurus IDAI Cabang Kepri periode 2021-2024. Ketua IDAI Cabang Kepulauan Riau Kamadansyah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengembarkan.